Waduh! Teman kelas waktu ditambun. Ingat, ingat. Coba. 5 ya? Ada... Barang-barang? 6 episode per hari nih. Kalah aku. Kalah aku. Sumpah gila, 6 episode, aku 3 episode udah hangat dulu aku. BOMPRESH belum pernah ketemu sebelumnya sama Anjan? Oh ya waktu media clash. Oh iya ya. Gimana maksudnya kalah? Hah? Jadi kalo misalnya Nenek ketempat pasar atau ketempat sayur sendiri. Gak ngebangunin. Oh itu emang sui banget aku. Lu pengennya ikut? Iya sampe kita tuh kayak ngebikin script. Nenek tuh disuruh balik dulu. Balikin dulu sayurannya. Terus balik ke rumah buat pura-pura kayak. Jan, ayo beli sayur. Padahal udah dibeli. Iya. Sampai kayak gitu. Dulu sedeket itu dan serewel itu maksudnya. Kalo ngetar guling-guling lagi kayaknya. Iya guling-guling apa-apa. Tantrum dulu dia minta ikut berarti ya? Dari kau sediaspal lagi. Kejar. Kejar setoranmu. Kejar. Lakukan dengan bahagia. Penuh tawa. Semoga nelangmu. Mendapatkan tuahnya. Kejar. 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 Lu merasa akan lebih hebat gak dibanding ambang? Belum. 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 Tapi akan dengan lu di umur segini tau. Iki naik single pertama di umur berapa itu dia? 2015 itu di umur berapa ya? Kayaknya... 18-19. Hampir-hampir sama kayak lu ya? Ampir-hampir sama kayak lu ya? Lu umur berapa waktu itu? Masih SD. Kelas 2. Kelas 2 baru naik kelas 2 tuh. Iki baru keseluruhan cinta. Kelas 2 SD? Iya tuh orang-orang-orang sunat. Orang-orang sunat? Iya. Kelas 2. Sunat kelas 2 SD? Kelas 2. Sakit lah. Sakit lah. Sakit waktu itu? Lu gak di laser? Pas disuntiknya itu loh. Enak gue nih. Maunya kapan anaknya? Ini bulan depan. Masih umur berapa? Oh kelas 2 SD juga. Itu tuh. Suntingnya doang sih yang sakit. Karena emang gak. Suntingnya itu bius kan? Di biusnya itu yang sakit. Setelah bius hilang baru pedih banget ya? Itu baru tuh. Apalagi pas sama si ayah gituinnya sakit. Sama ayah di apa? Dia tuh kan detail orangnya. Jadi kalo misalnya mau ngasihin Beth Adin tuh. Bener-bener sampe rata terus ditempel-tempelin gitu loh. Si ujung Beth Adin itu ke. Sakit banget itu sakit banget. Ayah yang nginiin. Sampe nangis. Ayah yang nginiin. Mau marah gak bisa. Mau ada sendiri. Gimana ya? Apa usah sunat aja ya? Jangan dong. Kita baru ini loh. Tamu yang ngobrolin sunatnya gimana prosesnya. Baru-baru-baru. Duh aku ya sadik. Aku kelas 5 SD sadik. Sunat. Kelas 5. Kenapa kalau lama? Kaget sih. Itu menurut gue kecepetan. Gue malah mikir gue ke 3 SMA. Banyak banget ya. Banyak yang nyarannya tuh malah pas kecil. Pas bayi jadinya. Iya iya iya. Itu bang Pras lama banget kelas 5 SD. Oh itu lama ya? Lama. Maksudnya abang undur-undur sendiri atau? Enggak waktu itu lagi banyak job aja. Hasilnya. Enggak aku tunda-tunda. Aku dari kelas 3 itu udah ditawarkan. Oh udah ditawarin. Cuman kurang oke decknya menurut gue. Proposalnya kurang oke. Kelas 5 tuh dapet lah proposal tuh PS. Barternya. Hitam sama PS. Ibaratnya emang takut kan? Karena takut kan? Disunatnya pake apa bang? Hah? Disunatnya pake apa? Oh YouTube waktu dulu pake apa? Pintu gue. Pintu. Bang. Duh. Gak tau aku gunting kayaknya. Mataku ditutup sama ibuku. Dibius gak? Nah dibius. Nah dibius itu tuh. Bius total apa? Bius. Enggak. Enggak bius total. Bius titik doang. Nah itu tuh kenceng rasanya ya. Kenceng. Bukan ngaceng ya. Sorry nih ya. Tapi kenceng rasanya sadik. Pas masuk biusnya tuh. Nyeng gitu. Ya itu sakit banget emang. Enak. Kok enak sih? Sakit dibilang. Tapi pake gunting. Lagian itu bapak-bapak. Kok miss di aku liat kok. Pake gunting bang Pras. Tapi gunting kayaknya. Poko ada rasanya. KERAK. Tapi enaknya sekarang tuh bius total tau. Oh sekarang bius total. Ferdi aja ada aku. Bius total. Sebelum sunat. Berarti gak sadar dia. Gak sadar. Bangun-bangun udah bagus aja nih. Udah bagus. Udah bagus. Tapi tetep dia rewel kalo dikasih betadine. Oh. Eh betadine atau apa ya? Obatnya gitu kok. Kalo lu bius total? Gak. Makanya kerasa kan? Makanya kerasa. Lo pake gunting? Kalo itu udah mulai ada laser waktu itu. Oh lu laser. Tadi kan pake laser kok. Tadi pake laser waktu itu. Oh udah ada laser. Kalo ada PRRI. Bapak aku belum rektor waktu itu. Ya pake gunting lah. Lasernya gimana? Guntingin omaret. Apa? Bentuknya? Engga ngeliat. Engga maksudnya besi. Kayaknya besi gitu deh. Besi kan ya. Dipanasin kan. Kayak solar gitu kan. Iya iya. Gitu Bang Prash. Jadi dia gak gini Bang Prash. Dia udah gerakannya. Engga maksudnya ini laser nih. Dia gerakannya tuh gak. Sek-sek-sek gitu gak. Tapi dia. Set. Set. Kayak motong lagi. Kayak motong lagi. Kayak motong lagi. Kayak motong lagi. Kalo lu gak merhatiin. Gak merhatiin. Gak merhatiin. Gak merhatiin. Gak merhatiin. Gak merhatiin. Saking mudanya obrolin kita sunat loh. Ini bintang tamu termodal. Oh iya. Sebelum ada. Belum ada. Ada sih waktu itu Balita. Cuman dia namanya doang. Rian Balita. Oh namanya. Rian Balita. Tapi dia udah 95. 95 dia lahir. Lu kelahiran tahun? 2007. 2007 loh. Ngobrolin apa ya kita nih. Ada loh 2007 lahir. Ada lah. Ada dong. Ya ada lah. Tahun kemarin aja ada. Iya. Barusan aja nih ada lah. Pasti ada. Pasti ada hari ini. Iya kan. Berarti umur lu sekarang 17 tahun. 14 tahun. Sweet 17. Terlagi bikin KTP dong. Udah udah udah. Oh udah. Udah ada. Pekerjaan lu apa terus itu? Oh iya pelajar. Oh iya masih pelajar. Lu kan seniman. Kenapa gak nanti seniman. Belum dong kan masih sekolah juga. Lu sekolah umum atau gimana? Sempat waktu SMA tuh aku sempat. SMA itu SMA sempat negeri. Di mana? Ada di SMA 5 Tambun Negeri. Di Bekasi. Di Bekasi. Pusing. Setahun. Setahun doang. Abis itu baru kemarin masuk homeschool. Kok pusing? Pusing banget. Karena kan waktu itu mau fokus di musik kan. Promo-promo lagunya itu. Jadi kayak ketinggalan. Sering bolos. Ketinggalan tugas. Ketinggalan pelajaran. Jadi pas masuk tuh pusing sendiri. Tapi lu kenal gak sama teman-teman kelas lu? Kenal. Sebut kelima. Waduh. Teman kelas waktu di Tambun. Ingat. Ingat. Coba. Lima ya. Ada. Mana-mana. Ada. Fikar. Jaila. Ades. Ada Kak. Jihan banyak. Banyak bisa. Ada-ada-ada. Apa kok malu-malu gitu? Udah gak akrab ya? Aku salah. Aku baru kemarin juga reuni sedih. Oh iya ya. SMA. SMA di Bekasi. Gua SMA 7 Bekasi. Oh di Bekasi juga? Keranggas. SMA gua di Bekasi. Gimana rasanya reuni? Seru aja menurut gua. Ternyata balik lagi. Dan mereka juga ternyata tidak nganggep gua. Sosok yang gimana-gimana. Masih. Gua dianggap kayak dulu. Gua dateng. Baru dateng juga di Jitak kepala gua kemarin. Oh iya. Seneng gua digituin maksudnya. Kok bisa Bang Pras reuni? Siapa yang menginisiasi? Aku. Dan kesalahan aku juga. Ada orang DM. Bang ada ulang tahun nih sekolah kita. Lu gak dateng. Nah kebacaku. Kayak aku mau tidur deh. Kebacaku tuh minggu kemarin kan. Gua Whatsapp temanku. Iya kayaknya. Iya kayaknya ayo ngumpul kamu ngumpul. Pas sampe situ kosong. Gak ada orang. Tapi ya kan akhirnya kita ngumpul dan main. Oh tetep main. Bola gitu sama-sama. Happy lagi. Temen-temen sekelas itu waktu SMA. Temen-temen sekelas udah punya anak dua kemarin. Ya kan abang juga? Iya semuanya rata-rata. Oh udah punya suami. Nah lawan gua main bola waktu itu. Segede-gede nya Njan nih. Yang masih sekolah disitu. Apa lawan apa? Main mini soccer. Oh mini soccer. Lo olah ragang sih? Jarang. 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 Jarang banget. Main bola juga kagak? Ah main bola tuh SMP waktu itu. Kelas bola gitu. Jadi ngambil kelas bola. Oh as school? Tapi tetep bolos-bolos. Bola aja. Udah main bola lo masih bolos. Iya manger banget waktu itu. Lo senengnya apa sih? Main game. GTA. Banyak-banyak ya Ma. Banyak Valorant. Eh om Pras main Valorant gak? Engga. Gue pernah nyoba sekali. Pusing gue. Pusing gue. Umur gue atau gimana gitu. Tapi gue suka dulu main PB gue suka. PB mah iya. CS. CS gitu main. Di kantor tuh sempet semuanya main CS. Gak ada yang ngedit waktu itu. Gue banting-bantingin semua PC tuh. Bener lagi. Ini ngedit apa ya? Main game. Besokannya nyari CS. Lo udah gak ada. Gue hapusin Jarang. Gue hapus-hapusin. Iya semua komputer ada itu. Malem-malem gue hapus-hapusin. Gak ada lagi main CS. Gue gila. Pada gak kerja ya? Iya. Tapi kemarin gue download sendiri. Oh tentunya main. Lu main apa aja game? Banyak. Ada Valorant. GTA. Terus. Itu udah korek? Mana korek? Oh iya. Ada Valorant. GTA. Terus. Banyak banget game-game random. Aku lebih suka ini sih. Soalnya main sama temen-temen aja. Ini udah ada koreknya. Gak jadat lagi. Gak jadat lagi. Kan masih. Penyanyain aja yang lucu. Kenapa penyanyain aja yang lucu. Rokok gak jadat? Gak. Gak ngerokok gak ngerokok. Gak ngerokok. Gak. Takut ketahuan ayah ya. Gak pernah aku pernah nyobain. Terus? Gak suka. Gak suka gak suka. Iki ngerokok gak? Iki ngerokok. Iki ngerokok sempet, tapi sekarang enggak. Sekarang enggak. Sekarang enggak. Sekarang itu sempet dia. Apa rokoknya? Sekarang pake apa sih yang elektrik itu? Rokot? Bukan. Fab? Aikos? Oh sekarang pake Aikos? Kayaknya iya waktu itu pake Aikos. Agak bau tuh Aikos ya? Karena bawa kentut ya? Bawa kentut kucing. Eh padahal Aikos belum masuk konser gitu. Bagus, wangi dia ada wangi-wanginya juga. Dia ada clever-flavernya juga. Iya. Enak sih katanya. Enak sih emang. Kalau lu kenapa gak ngerokok? Gak suka aja sama baunya. Ayah kan perokok berat kan? Barah. Bau banget. Dia kayak lewat aja nih masuk kamar. Bau banget. Dia lewat aja masuk, keluar tuh udah berokok kamar. Kerasa ya? Dia dimananya ngerokok dia ya? Iya udah berokok banget. Kemikir dia berarti. Eh bang Pras ini gak? Deket sama adanya gak? Iya sama ayah mungkin atau sama adek. Lumayan. Lumayan sama Kang Sule mah. Berapa kali ketemu terus pernah ke kantor. Oh iya. Ayah pernah ke kantor. Pernah naik angkot ini juga. Pernah naik angkot ini juga. Oh iya. Jalan lagi angkotnya. Nah berarti. Berarti. Ya. Ipar lu. Ayah lu. Lu udah main disini di konten ini. Iya. Terdy belum. Terdy belum. Nanti semuanya kual gak mau kumpulin. Iya. Ada episode spesial. Di dalam angkot semua. Bahkan channel ini mau ganti nama jadi Tua Prikitiw. Tua Prikitiw. Tua Prikitiw. Tua Prikitiw. Tua Prikitiw. Udah lama ya acara itu ya. Tua umur berapa tuh Jan? Apa ya ma? Sule Prikitiw tuh. Awas ada Sule. Awas ada Sule. Oh itu masih kecil banget. Segini, segini. Belum. Iya kecil banget pokoknya. Masih TK. Eh SDTK deh TK tuh kayaknya udah. Pokoknya masih di Panyawangan dulu. Tapi lu nonton gak ya? Nonton dan sering banget ikut. Dulu tuh rewel banget. Jadi kalo gak ikut tuh guling-guling di asfal. Lu. Tantrum, tantrum. Tantrum lu. Tantrumnya kayak gitu. Jadi harus ikut, harus ikut. Terus pas ada Awas Sule kedua. Itu udah SD. Dia ajakin main. Sempat beberapa kali main disitu. Karena awalnya Aiki dulu kan. Iya. Aiki udah sibuk nyanyi baru ke aku. Oh berarti lu suka ikut-ikut ayah? Suka. Makanya dia, apa ya. Cara ayah ngajarin itu kayak gitu biasanya. Kayak disuruh syuting. Disuruh ngehost apa. Dicobain dulu gitu. Gila ya. Itu yang salut gue sama ayah lu gitu. Anaknya di Ayomu terus dan. Dia tau powernya dimana. Diarahin kesitu juga gitu. Dan lu juga seneng kan. Nyanyi kayak nyanyi. Awalnya tuh padahal podcast tuh gak mau. Iya kelihatan tau pas awal. Gak mau banget. Sempat itu malu banget. Gue kan juga presenter nih yang maksudnya ngeliatin. Vibe kita ngebangun. Beda kan? Lu tuh kayak. Capek lu ya. Iya beda banget. Jadi awalnya tuh gak mau kan. Gak mau banget. Enggak ya gak mau ya gak berani. Karena aduh main game terus. Pandemi gak ketemu orang. Jadi. Lagi seru lu dengan diri lu sendiri. Malu iya interaksinya. Terus kayak. Tiba-tiba ayah ngomong kayak gini. Jen ayah tuh udah tua. Nanti kalo misalnya ayah gak nyari uang. Kamu duit dari mana. Dia ngomong kayak gitu. Bek. Lagi main game tuh langsung gak fokus tuh. Langsung quit. Udah kemau. Nah dari situ baru. Sempet nembak sekali kali. Iya. Baru lu matiin. Udah abis itu. Mau. Dari situ belajar, belajar, belajar. Kadang-kadang ayah ngasih. Kayak gini Jen. Gini gini gini. Abis itu udah jadinya. Belajar buat interaksi sama orangnya itu kayak. Jadi. Setiap. Misalnya mau ada bintang ketemu besok. Itu tuh gak. Aku gak dikasih tau nih. Biasanya 6 kan sekali kan. Jadi gak dikasih tau. Ketemu. Langsung kenalan kayak gitu. Terus makin disini makin disini makin bisa gitu. Ketemu orang banget gitu. 6 episode sehari. 6 episode sehari. Jadi orang-orang gak tau nungguin siapa. Duga-duga hari. Di siapa hari. Gak bisa tidur siapa hari. Aku tarik lagi ya. Aku gak akan pernah ngeluh lagi. Podcast 3 episode. 4 episode. Kenapa emang? 6 episode. Maksudnya 6 episode. Maksudnya 6 episode. 6 episode sehari. 6 episode lu. Sejam-sejam tuh. Kadang-kadang lebih pokoknya. Ampe malem. Biasanya ampe jam 10. Jam 11. Di rumah ya. Enggak. Waktu itu di. Aduh dimana ya. Di Prestige. Di tempat Prestige. Kalo yang sekarang. Sebelumnya dimana. Cengkareng. Cengkareng. Berarti berangkat dulu di rumah tuh. Di rumah. Makanya ngambil 6 episode sekali ya. Dari situ belajar belajar belajar. Akanya bisa. Itu saat itu udah. Seneng musik juga tapi. Udah emang dari dulu. Udah rilis. Udah rilis. Belum belum. Jadi emang dari dulu tuh udah pengen nyanyi sebetulnya. Dibanding mau ngehost. Ataupun ngelawak. Wah ngelawak? Enggak lah. Lu tau gak lu bisa gede kayak gini gara-gara ngelawak. Iya betul. Bukan gak mau karena gimana-gimana. Cuman karena gak bisa. Iya karena gak bisa aja. Jadinya. Dari dulu emang pengen nyanyi. Cuman karena ada host jadinya ke host dulu gitu. Ah tapi diundang beberapa acara lucu-lucu gue. Iya lucu-lucu gue. Komedian-komedian juga. Sudah darah DNA nya memang sudah mengalir aja ya. Iya karena bapaknya lucu. Berarti Kang Zule tuh ngarahin anak-anaknya tuh ke entertain semua ya. Maksudnya bener-bener diarahin gitu. Difasilitasin gitu. Cuman gak tau nih Ferdi. Katanya kalo ada yang sekolah di geplak-geplakin. Enggak. Ngapain nih geplak-geplakin. Ngapain kamu sekolah. Enggak malah kalo ayah tuh kalo sekolah. Wah gas ya. Harus pokoknya harus sekolah. Iya lah. Pandemnya kan sering bolos kan. Iya pandemnya gimana dong tuh. Iya jadi dulu tuh pas main game misalnya sehari tuh 12 jam nih main game. Besoknya tuh jadi cuman masuk Zoom. Tidur. Tinggal tidur. Jadi gak ngerjain ulangan kadang-kadang mengajar yang ngerjain. Oh iya? Iya. Sering banget kayak gitu. Abis itu udah. Waktu itu ada momen dimana bagi rapot kan. Ayah biasa kalo ngambil rapot tuh nge-flok. Kemarin udah terlanjur nge-flok kayaknya. Niatanya juanya jelek. Terus gimana? Nggak jadi tayang? Apa? Tayang. Tayang tetep. Tetep tayang. Terus masuk kamar kan dia marah. Kirain bercanda karena bawa kamera. Bercanda nih ngelawak nih orang nih. Ya Allah Kang Zule bawa kamera dia tetep real ya. Iya mungkin dia mikirnya. Dan pasti bagus nilainya makan di vlog kayaknya gitu mikirnya. Ternyata marah. Cuman di situ posisinya. Gak marah gak marah. Ternyata dia beneran marah setelah itu. Ada di vlog itu? Ada 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 vlognya. Lagi main game juga itu. Pagi-pagi. Cuma di situ panik. Lagi main game di omel nih. Kirain tuh bercanda kan. Soalnya jarang buat marah. Terus terus. Dia banting gitu rapotnya. Terus apa ketanya? Dia kok nilainya jelek. Kirain tuh bercanda kan. Cuman ketawa-ketawa doang. Karena kirainnya bercanda. Ternyata beneran. Kan setelah itu. Jan kok nilainya jelek sih gini. Bahwa dari situ belajar-belajar lagi. Terus itu kena rasa bersalah. Tapi gue gak habis pikir 6 episode ya. Dengan umur segini. Sampai sekarang malah. Tapi happy lah ya. Happy lah ya. Happy, happy, happy. Makin kesini makin terbiasa. Karena terbiasa ya. Buat ngobrol sama orang. Ini contohnya. Lu langsung bisa ini gak. Iya. Gapanikan. Lu nanya-nanya Bang Pras juga. Iya. Karena ada tujuannya gitu loh. Masih. Maksudnya tuh karena. Dulu tuh emang dari dulu udah ngerasa kayak. Duh susah banget ketemu orang. Interaksi sama orang tuh susah banget. Karena introvert juga ya. Maksudnya kayak pas. Kebanyakan main game. Iya. Biasanya anak-anak gamers tuh emang suka gitu. Tapi lu ngakuin gak sih. Karena kebanyakan game lu males interaksi. Engga. Engga sebenernya. Engga setuju. Karena malah di game banyak temen. Oh. Oh. Dari situ malah ketemu-ketemu orang gitu. Temen online. Temen online. Setelah pandemi kayak. Eh. Nangkrong yuk main disini yuk. Main. Jadi udah kenal. Jadi lebih deket malah. Dibanding orang yang ketemu langsung gitu. Menurut lu nih. Ganteng mana lu sama Iki. Jelas lah. Iki. 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 Iya lah. Ini sama mukanya. Mirip banget tau. Oh iya. Harus liat Ferdi berarti. Ferdi mirip banget. Lebih mirip lagi. Gak tau yang ngeliatnya mirip. Ininya. Rambutnya. Nah yang lebih mirip ke ayah siapa? Ini agak sulit nih. Lu tuh semuanya mirip. Sama Kang Sule. Masih ada. Kang Sule tuh versi betanya lah. Gitu. Karena penyempurnaannya. Sama kayak gue lah. Gitu. Prototype. Iki nih kayaknya paling mirip deh. Iya. Sama Kang Sule ya. Paling mirip. Iya. Mukanya. Iya kan. Menurut Jan gimana? Kayaknya gak ada yang mirip deh anak-anaknya. Cih lucu banget. Enggak semua. Maksudnya mirip gimana dulu? Gue tuh sekarang ngobrol. Kayak ada Kang Sule-nya. Gue ngobrol tuh kayak ada Kang Sule-nya. Makanya gue agak segen-segen nih. Enggak. Soalnya kalo dibilang kayak siapa yang lebih mirip gak bisa ngebedain. Karena ya sama semua. Iya. Kayak gitu-gitu semua. Tapi sekarang hal yang paling senang lu lakuin apa? Nge-game atau manggung? Untuk saat ini manggung. Manggung. Tapi tetep ada gamenya. Tetep ada gamenya. Lu jarang upload game kayaknya deh. Jarang banget namanya pingin. Kali aja kan ditarik esport-esport. Kan besok kita mau main. Oh iya. GTA Roleplay. GTA Roleplay. Gue mau main sama Iki sama Jan juga. Betul. Boleh dibocorin gak sih Iki? Boleh lah ya. Kayaknya udah syuting nih. Udah mulai main. Udah mulai main disini ya. Gue akan jadi Juragan Angkot guys. Ditunggu. Nanti dia bikin kontennya kan? Bikinin kontennya. Seru banget itu bakal seru. Mantap. Gue akan. Hmm. Saingan gue ntar Super Taxi. Siapa Super Taxi nya? Juragan nya? Lu ya? Belum tau. Belum tau. Emang berantem. Bacot kita disitu. Tapi di postingan lu banyak nyanyi sekarang ya. Iya. Kan lagi promo ini juga Bang Pras. Single terbaru. Hah lu? Promo single terbaru? Iya. Iya Bang Pras jadi emang baru rilis. Lagunya apa? Tanpa Bicara. Tanpa Bicara. Lagi malas ngomong tuh ceritanya. Siapa yang bikin lagunya? Yang bikin lagunya ada bertiga. Ada aku, Mas Bebe sama Mas Raka. Dari Air Fast juga. Oh lu juga ikutan ya? Cuman kalo disini emang awalnya udah dibikin sama KBBK Raka itu. Iya jadi lagi main ke kantor. Tiba-tiba udah ada ref nya itu. Akhirnya udah jadi. Kita lanjutin. Apa? Udah di Youtube belum? Ada Youtube. Dokumenya ada. Apa namanya? Tanpa Bicara. Tanpa Bicara. Tanpa Bicara. Bicara. Udah berapa quiz nya tuh? Jangan. Lu gatau deh. Wah beracting juga lu disini berarti ya? Iya. Tuh. Iya dia musik videonya kayak film gitu Bang Pres. Iya nyambung sama ceritanya sebelumnya. Oh. Keren. Anak muda. Anak muda kalian nih. Totalitas Bang Pres. Totalitasnya. Nenjon. Ganteng banget. Nenjon. Ternyata ketinggalan di kantin kampung. Siapa Nenjon? Itu Anissa. Anissa. Nama aslinya siapa? Anissa. Aduh 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 aduh. Copyright copyright. Kalian mau denger kan temen temen abis ini gue mau dengerin lagi. Karena videoklipnya kayak bener-bener bercerita deh. Iya. Cerita betul, nyambung sama single. Nyambung-nyambung gitu Bang Pras, tiap single-nya. Single sebelumnya itu judulnya apa? Cerita tiba-tiba, jadi itu video klipnya. Iya, judul dan video klipnya bagaimana? Kalau judulnya itu cerita tiba-tiba tentang pertemuan sama seseorang, secara tiba-tiba tiba-tiba jatuh cinta aja gitu. Diperpus kan? Diperpus. Oh tau loh, adik. Tau loh. Ya kamu udah tua om. Udah tua. Om tadi pagi masih denger lagu Bruri. Yiduri. Yelok pake rembulan. Iya, terus itu udah nyambung. Video klipnya juga sama ceritanya, ada orang yang sama di cerita tiba-tiba. Gukil. Cuman kalau yang tanpa bicara ini lebih agak sedih aja si Rizwan-nya ini. Berarti kalau bermusik itu ada diskusi sama Aiki juga atau gak? Sama Aiki ya, jarang sebetulnya. Tapi aku malah pingin banget. Terus kenapa? Dianya gak mau ya? Bukan gak mau sih, dianya juga sibuk. Terus yang kedua juga kayak bingung aja harus mulanya gimana ngobrol sama dia. Anjir berarti kalian bener-bener. Canggung, canggung. Sebenernya berkarya. Ya tetap berkeluarga dengan baik. Iya. Saling berbagi kasih sayang. Tapi kalau karya ya bekerja keras. Masing-masing. Iya masing-masing dulu lah. Kalau emang talk baru tanya. Oke. Bahkan pertama kalinya nanya tentang musik itu pas baru-baru ini pas liburan keluarga. Nanya-nanya. Tiba-tiba aja random kan. Itu dari lama sebetulnya pengen nanya kan. Pengen nanya ke Tep Putri. Tep Putri juga kan tempat musik. Terus Aiki pengen nanya. Kayaknya harus. Aku ingin start duluan gitu kan. Emang waktu itu lagi pingin banget. Terus lagi makan lagi sarapan. Ah gimana sih cara bikin lagu. Gimana sih biasanya Aiki. Gitu-gitu. Jadi setiap. Terus dikasih tau. Dikasih tau caranya gini-gini-gini. Dari situ deh. Senang makannya. Oke. Berarti. Detelnya. Ya karena Kang Sule kan aslinya musik kan juga. Iya. Musik dia. Tapi dibanding-bandingin gak? Banyak banget lah kalau dibanding-bandingin mah. Ada yang sampai kesel gitu gak? Oh enggak kalau kesel enggak. Lu udah. Lu udah sesantai itu ya. Ya karena bagaimanapun itu ya kakak sendiri maksudnya. Ya kan lu masih muda gitu. Biasanya kan di umur segitu kan darah masih begini-gini. Anjing gue dibanding-bandingin. Mana Mike? Hmm. Eh sama. Sama makanya susah. Iya. Makanya biarin aja. Namanya juga sedarah. Bagaimana. Nah tapi lu ada terinfluence dia juga gak? Pasti. Dari dulu pasti. Dari dulu ya? Lu seneng ya dengan bener-bener karya-karya keluarga lu kayak Kang Sule syuting. Lu juga pengen ikut. Iya. Bahkan Dato udah nyanyi. Terus bikin, nyanyi. Misalnya Aiki pake apa? Yah mau kayak Aiki. Mah mau kayak Aiki. Maksudnya kayak gitu. Lu gitu? Keluarga masih kayak gitu. Gak soal musik doang. Apa aja tuh? Apapun itu. Misalnya Aiki baru beli ciki atau makanan apa. Maksudnya kayak gitu. Tetep kayak gitu. Baru beli barang. Atau enggak misalnya Aiki baru beli topi apa. Mah ingin kayak ini. Yah ingin kayak ini. Nah ini Aiki married lu gak mau juga? Kalau itu nantang dulu. Nantang dulu mesti jauh 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 ya. Eh Aiki aja 25 ya? Berset. Gue 23. Apa 25? Aiki 25 nih pas umur 25. Gue 23. Muda dong. Udah lah gue baru masuk 23 waktu itu. Berarti ya. Apa? Bini gue 21. Kenapa memutuskan langsung nikah muda coba? Ya goblok aja. Gak mesti kan banyak. Bini gue dapet S2 di UI. Kuliah disini terus gue juga udah pindah kesini. Orang tua gue gak mau kalau gue berdua-duaan. Pilihannya lu nikahin. Gitu. Daripada kalian akan satu kosan begitu. Ya pikirannya ibu-ibu lah dan gue juga mikir gitu. Gue juga capek pacaran nanti takutnya gue kena sindrom apa disini gitu. Mending gue nikah gitu. Langsung nikah abis itu ya? Dan ternyata bener pas setelah nikah tuh kacau lah kehidupan. Kerjaan gak ada. Anak orang mau hidupin gimana ini. Tapi ya efeknya adalah kita jadi mau bekerja keras. Oh iya bener ya? Gitu deh. Gitu aku. Jangan ya deh ya. Jangan ya deh. Jangan ya deh. Kalau belum paham ke akun kagem aja. Dikasih paham. Paham. Tapi belum ada kepikiran. Apa tuh nikah muda? Nikah muda? Enggak lah. Tau enggak? Enggak. Tapi kayak umur berapa kebayangnya? 28 gitu ya? Sama kayak Kak Iki lagi. 28. 28. Lebih lama dong. Belum gue pikiran sumpah kalau nikah. Dari pacarnya belum. Ini kan belum ada pacar. Belum ada pacar? Lah itu Lea. Bukan dong. Oh Lea bukan pacar lu? Bukan, bukan. Agak ada pacar lu dong? Enggak. 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 Ini strategi entertain aja ini pasti. Enggak beneran. Belum, belum, belum. Belum ya? Berarti bukan pacaran yang selama ini deket-deket itu bukan pacaran? Enggak. Emang deket aja gitu. Karena waktu video cerita tiba-tiba kan sama dia. Promo apa-apa tuh sama dia. Jadinya deket. Gitu. Main juga gitu. Sama Kenzi juga. Tapi lu bisa membatasi perasaan sebegitunya ya? Karena sudah. Si easy itu maksudnya. Ya gue sama cowok normal ya maksudnya. Kerja sama terus gue juga gak punya siapa-siapa gitu. Dan dianya juga gak punya siapa-siapa kita bekerja sama terus. Jatuh cinta? Ya bisa jadi. Setidaknya bukan hanya jatuh cinta. Rasa kasih dan sayang lah. Nyaman, nyaman gitu. Nyaman. Ngobrol nyambut. Nyaman-nyaman aja. Iya nyamannya dapet. Nyaman-nyaman. Cuman emang belum aja lah. Belum mau nantaran dulu. Belum mau pacaran juga emang? Iya belum mau nantaran dulu. Tapi boleh pacaran ya? Harusnya boleh. Harusnya boleh. Karena itu juga diem-diem lu waktu itu. Santai aja. Santai aja. Tapi lu udah di umur 17. Pacaran pertama lu tuh kapan? Pacaran belum pernah. Cuman dulu. Kelas tiga. Gitu gak jelas banget sumpah itu gak jelas. Enak kan sule. Ngapain itu lu main Roblox? Surat-suratan gitu loh gila banget. Masa sih? Iya. Di jaman lu tuh surat-suratan juga. Iya dulu tuh ada temen deket. Deket banget namanya Buen. Hmm. Dulu tuh tiba-tiba suka aja sama satu orang ini. Kewek ini? Iya gak tau lupa waktu itu karena apa. Kayak. Sekolah dimana tuh? Di Bekasi juga? Orangnya gampang baper kan. Iya di Bekasi juga sekolah. Di Bekasi di Bekasi di Al-Azhar. Lagi. Lagi main kalau gak salah gaper. Tiba-tiba tuh suka. Cerita-cerita sama si Buen ini. Sudah tiba-tiba surat-suratan. Terus dia tuh tipikal yang ngasih tau ke temen-temennya gitu. Gak suka yang kayak gitu gitu. Dia nyanyi lah ke temen-temennya gitu. Gak suka yang kayak gitu-gitu. Gini ngirim surat gini-gini. Tapi dia bales juga? Bales deh. Pokoknya disimpen di bawah meja, di bawah kursi. Lupa pokoknya pernah beli coklat juga itu gelebang. Lu beliin coklat dia? Iya. Apa? Si Buen. Si Buen banget sumpah. Nah emang dari dulu gak suka banget kalau misalnya deket sama cewek tuh. Ceweknya kayak gitu banget. Yang aktif. Ceweknya terlalu aktif gitu. Lu yang mau kalem gitu ya. Iya gak suka makanya. Udah bis itu udah. Lupa aja. Pasti diam-diaman deh sampai kelas 6. Cinta Monyet lah. Cinta Monyet. Bang Pras juga pasti pernah kan? TK. Lebih legend ya? Dengat. Cinta Monyet. Lu bisa. Udah gak corok Sunat dari kelas 5 SD. Kayaknya gue kelas-kelas. Ya kelas 4 tuh udah mulai suka sama cewek. Kelas 4 SD. Kelas SD ya? Apa aku namanya. Sampai berapa lama biasanya? Sampai sekarang Nika. Oh iya. Lama juga. Gue tuh dari kelas 1 sampai kelas 6 tuh sekelas terus gitu. Emang semuanya begitu. Siapa namanya Bang Pras? Kan waktu itu Bang Pras pernah bilang di noise? Ya di noise lah. Ini terlalu banyak noise. Noise tuh kan bisa ikut dikit. Siapa namanya? Siapa namanya? Dia dulu lah. Mela. 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 Buka. Bukan Mela. Duh. Balon. Oh yang dia kayak. Oh bukan. Jadi gue. Kenapa Mela? Presenter nih dulu. Iya nih Bang Pras. Sekarang 6 episode per hari nih. Kalah gue. Kalah gue. Kalah gue. Sumpah gila. 6 episode. Ya aku 3 episode. Nangan lu aku. Bang Pras belum pernah ketemu sebelumnya sama Jan? Pernah. Oh yang waktu media clash. Oh iya ya. Gimana rasanya kalah? Oh? Itu mulu. Di. Karena gue juga kalah. Oh sama-sama kalah. Kalah juga. Aku kan ngobrol itu sama Cynthia di Pothub kan. Iya iya. Terus Cynthia ngetawain aku. Ya kan aku emang suka membuat mimik-mimik wajah kayak. Iya iya iya. Seorang ada yang serius. Bumper. Bumper. Bumper sih Pras kalo diketawain. Oh iya. Sampai udah kayak gitu. Iya tapi sebenernya sih bumper sih. Yang gimana. Kalah. Kita satu tim ya? Beda ya? Beda. Beda kubu. Beda kubu kan? Oh dia kalah. Lu kalah sama siapa? Sama Kenzi. Sama siapa? Oh iya. Oh yang Kang Sule berantem sama ini. Lucu banget ya Allah. Lu tuh disitu kalah. Grogi banget sumpah. Grogi ya? Lu baru pertama itu ditonton sebanyak itu. Pertama kali makanya. Lucu duk-degan banget. Banyak yang gak kena coba gini-gini. Iya iya iya. Ngapain? Gue malah over power. Kena. Tapi powernya kemana-mana. Kelebihan ya berapa kali ya? Iya gue sampe. Salah siapa tuh kira-kira? Salah siapa kira-kira waktu itu kalah? Salah gue. Salahkan aja gue. Jangan salahkan yang lain. Betul dong. Iya. Tapi itu sempet sih. Robek ya itunya apa? Oh karpetnya. Karpetnya. Iya robek kayaknya gue dicurangin deh itu. Sengaja. Sengaja gue ditaruh di arah situ. Masalahin aja dah. Masalahin aja dah. Terus ini bakal dijadiin album juga gak? Album. Belum kepikiran sih kalo album. Cuman pingin banget. At least IP lah. IP dulu ya? Kayaknya bisa kalo IP. Ya IP ya? Amin. Amin. Pingin banget kalo IP. Hehehe. Ini panggung sekarang tiap minggu atau gimana? Ada aja? Ada buat promo-promo sekarang-sekarang gitu. Nyanyi-nyanyi. Berapa lagu biasanya tuh? Sejam? Ada yang sepuluh, ada yang lima. Ada yang enam, lapan, tujuh. Lu berarti ikut latihan terus? Carang. Gimana dong ketemu di panggung terus? Sama-sama. Engga biasanya kita bertiga doang. Belum full band gitu jadinya aman. Terus kalo pun kita latihan biasanya ke kantor nyanyi-nyanyi. Itu termasuk latihan. Karena lagunya juga udah sering dibawain gitu loh. Jadi aman. Insya Allah. Udah 17 tahun sadiq dong. Iya. Single, udah jadi presenter gimana ya? 10 tahun ke depan ya? Wah. Aduh. Tolong lah ya orang record ini terus 10 tahun kemudian di iniin gitu. Ditampilin dia bagaimana. Wih. Jadi record dulu ya. Iya. Gimana ya lu? 10 tahun ke depan. Lu pasti akan sukses banget. Wah. Tape. Saat. Gbk, amin gitu. Amin. Amin amin. Halu dulu aja lah. Bang Sule pasti nonton lagi tuh kayak biasa. Iya. Tapi udah tua baru. Biasanya udah, ya tua dong. Umur bertambah. Pastinya dia makin kecil. Kenapa ya? Iya kan biasanya kalo ikut konser ikut. Kedang-kadang ya gitu. Iya kan. Lu dateng juga gak biasanya kalo ikut konser? Ikut beberapa kali. Cuman emang waktu itu posisinya masih malu banget, udah beberapa kali disuruh naik tuh Lu duit pernah kan? Nah kalo itu udah setelah-setelah konsernya itu udah mulai-mulai berani kalo disitu Berapa lagu? Nah justru kalo belajar nyanyi tuh aku dari Iki, kalo ngos-ngos dari Ayah gitu Oh iya lu banyak linknya ya kalo host kaya, kalo nyanyi lu bisa ke Iki Waktu pertama kali kayak ya ntar kalo ini gerak aja kayak gitu-gitu Terus kadang-kadang Aki kalo misalnya ga mau ngasih tau kayak waktu itu tuh kita lagi sama Jadi waktu itu sempet nyanyi kan, ada lah ayah tuh bikin konser gitu, nyanyi lagi sama Kaku kan disitu, nah Iki tuh nunjukin biasanya biar ga kaku, tapi aku tetep disitu kaku Dia kadang-kadang kalo misalnya ga berani ngomong atau ga ngomong kaku, dia nyontohin Langsung dicontohin, gini nih caranya Iya kayak gini nih caranya, dan aku nyontohin tuh setelah nonton, oh Iki nyontohin ternyata Nah disitu belajar, belajar, belajar Itu belajarnya aku mah biasanya Iki juga pasti awal-awalnya juga kaku kan dia Iya harusnya, tapi ga pernah liat lagi kalo dulu Gue sumpah ya satu-satunya lagu Iki yang sampe sekarang masih Yang mana? Kalo gue cinta-cintaan kan gue sudah berkeluarga, udah ini kan Jadi ga terlalu masuk ke tubuh gue gitu, lagu ibu Iya itu dapet banget ya Duh Sedih banget ya emang Karena relate banget tau bang Relate banget sama aku tuh Nangis terus aku kalo denger lagu itu tuh Oh iya? Iya itu paling dahsyat dari segala lagu ibu Maaf maksud aku banyak lagu ibu yang lain banyak Mantap, keren gitu menurut gue Aku juga nangis Cuman yang paling sangat nangisnya tuh bisa keluar Ingus aku nangisnya lagu Iki ibu Itu abang denger sebelum ibu pergi atau setelah? Setelah lah Maksudnya Itu kan lagu tentang kematian ibu Aku udah denger-dengar ibu meninggal gimana ceritanya Ya ibu kan secara umum kita juga cinta gitu Iya 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 Tapi ini kan lagu Dengerinnya pas ibu udah pergi Iya karena emang Liriknya tuh emang lagu tentang kepergian ibu Sebelumnya gak pernah denger lagu itu sama sekali? Gak pernah Oh Itu Oh Tapi nyari-nyari Lagu ibu Lagu ibu Lagu ibu Kalo nyari dulu Kuk scroll-scroll kebawah Di bawah lah kayaknya dia baru-baru ngeluarin tuh Iya 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 Sudut-sudut Ada dari sekibadian nih Nengah Itu Karena Dia juga main di video klip tuh juga Iya 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 Menggambarkan sesuatu anak yang kehilangan Sesuatu ibu Sesuatu ibu Wah aku nangis Nangis aku nonton iki aku nangis Astaga Tau kan lu lagunya itu? Tau dong Tau-tau Itu buat ibu tuh ya Itu lagunya dari lama tau Dari awal Disini gue Gak ada Iya karena gue pernah liat dia bikin di instagram atau dimana Dia nyender sambil main gitar nyanyi lagu itu sore-sore Nangis Iya sempet denger Nyanyi itu Tapi waktu itu liriknya gak kayak gitu Gak tentang kehilangan ibu gitu Oh nadanya bukan Iya kalo gak salah aku pernah denger Nanti tiba ibu Nangis deh Nah kalo lagu-lagu nyanyian tuh inspirasinya apa? Gak ada Gak ada inspirasinya Maksudnya apa ya? Liriknya gitu Apakah dari pengalaman lu sendiri Nah jujur kalo aku Sejauh ini Tiga lagu ini Belum ada yang relet Belum ada yang relet Maksudnya Belum ada yang dari pengalaman aku sendiri Oh Iya Ya karena kan pacaran juga belum Iya itu Susahnya itu jadi belum pacaran Tapi jatuh cinta udah pernah kan? Ya kalo jatuh cinta makanya paling gampang Karena udah ngerasain Atah hati udah pernah belum? Belum Mita-mita Lu masih putih bersih kayak baju lu ini sekarang lu ya Nah gue nih emang udah segelap-gelap ini Awalnya putih nih Awalnya putih nih Karena pengalaman Duh berarti patah hati lu belum pernah merasakan Jangan Tapi itu Tapi kayaknya akan menjadi pas kehidupan juga sih Angin patah hati itu pasti akan Kena kita Berkali-kali malah Sebelum kita menemukan Tulang rusuk kita itu Vicky Prosetio Biasanya kalo bikin lagu ya Ini aja Ngebayangin aja Atau ngeliat orang kayak gimana Atau cerita orang Tapi kalo lu merasakan sendiri Itu akan tertuang di lirik Nah itu pasti lu didapkan Itu akan tertuang di lirik Buh Iya makanya belum ya Makanya ayo patah hati Eh iya 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 Biarkan aja waktu mengalir Nah Dia akan merasakan sendiri Lu belum pernah ya Lu bantal Begini nih Air bata lu kebawah sini Begantin Tapi kesini Penuh lu disini Oh sedih Oh sering galau? Dulu sering ya namanya kita Hidup Ketemu Perasaan yang kita suka Dia tidak suka sama kita Patah hati tuh Iya dong Tapi kalo lu mah sekarang siapa aja mau Waduh Yang deketin Artis ada gak? Gua Aku sering DM dia Selain Selain Lea gitu maksudnya Cewek yang ngedeketin Maksudnya cewek yang ngedeketin Iya Bisa aja kan Ngebuka obrolan dia Atau ngerip di DM Beda Ini gak maksudnya biasa aja Karena emang udah Temen ya udah temen Oh Tapi lu tau kan ini Ini kayaknya ada perasaan Masa lu gak ada perasaan gitu Ya elah Enggak Enggak Masih belum Sebelum Keren Fokus karir Bang Pres Ya bagus lah Umur 17 Aku kayak tipikal yang males gitu Itu kalo misalnya Kenalan apa dari apa tuh Dari social media tuh Kureng Kureng Mendingan ketemu Ketemu dulu kayak Ngobrol dulu kayak I think she's the one Dari gitu Soalnya Kayaknya Takutnya misalnya Dari media sosial nyambung Pas ketemu Diem-dieman apa Kureng Jadi mending ketemu Suka baru Di media sosial gitu Nganjan tuh kayaknya orangnya Cool Diam gitu ya Selektif gitu Selektif Iya lu Cuek juga Enggak asal-asal pilih Enggak tau Enggak emang Cuek Cuek tuh gimana sih coba Cuek itu yang gak Cuek orang Cuek Kenapa sih dipanggil Njan Apa? Njan Oh gak tau ceritanya ya? Gak tau Njan tuh Ini panggilan dulu waktu Dulu Ayah tuh kan sering-sering ngonten Di Youtube nya dulu Masih Sule Channel namanya Terus bikin waktu itu Awas ada Njan Oh Bikin Dia bikin cerita gitu Waktu itu emang senem banget shooting Ya ayo shooting Ya ayo shooting Dulu aku yang minta Kayak gitu-gitu Dulu tuh namanya itu Awas ada Njan Ada E nya Ada Njan Njan Awas ada Njan Nah udah dari situ Shooting Sampai nemu titik males buat shooting Udah gak shooting-shooting lagi Cuman karena udah sering dipanggil kayak gitu Njan Cuman Tep Putri doang Yang dipanggil tuh Njan Gak ada E nya Wah bagus ini buat nickname game Awalnya kepengen buat nickname game Oh Discord Iya biasanya itu beda-beda namanya Njan abis itu udah Ke Instagram Udah abis itu nempel Iya kalo game itu ganti-ganti Beda-beda tuh namanya Aku juga gak nama aku sendiri Siapa? PRZ Pantek Pake X bukan pake K Pantek Oh bagus loh Bagus Berarti Njan itu awalnya nama karakter aja Iya panggilan pas kecil doang Jan 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 Begitu doang Namanya Rizwan Namanya Rizwan Jauh sih sebenernya ya Jan 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 Ayah doang Tapi cocok jadi berkah kan Alhamdulillah Njan Tapi gak jadi brandingan juga kan Nama musik kan Rizwan Fadila Rizwan Fadila tetep Iya tapi kan nama kesayangan Nama kesayangan Nama kesayangan Nama orang yang sayang sama Njan Anjay Njan Kayak kalian panggil aku baby kan Gak ada gak ada Bang baby Bang baby Orang yang sayang sama Bang Pras Bang gila Tak Oh iya Botak Botak Kalo di Bukan botak gitu Tapi kalo di Padang Botak gitu Tak Tak Tapi aku mau nanya nih Serius Kenapa yang kerja disini rata-rata Gondrong Ini bener tuh Sebenernya rambutnya panjang-panjang Ya disini tuh Ada SOP Setiap perusahaan kan ada SOP Nah disini juga begitu Kalo bisa gondrong rambutnya Kalo gak gondrong gak diterima? Diterima tapi Kalo masuk ke kantor Melata Selama bekerja melata Jadi berat untuk dia Jadi buat spesial yang gondrong-gondrong aja Gak ada sih Gue pengen Pengen aja Ada sebuah perusahaan Tidak mengharuskan sebuah Kerapian Kerapian Gitu kan Kemeja apa segala macem Gue pengen Sebrongs aja Tapi kerjaan lo kelar semua Nyantai gitu ya Iya betul Bagus loh Jadi gak pressure juga ya Harus pake baju Ini kemeja Pantapal Jangan lupa Biar klien dateng Ini Biarin klien tuh dateng Takut Terancam Ayo Suti Ayo ayo Jadi takut Suti gak bangsa Kayak gitu Iya rata-rata gondrong Masih ada 4 lagi di Gondrong Gondrong juga Gondrong Satu jilpapan Satu jilpapan Coba gondrong dong Sekali-sekali Gapernah sih Gapernah sih Gapengen juga Karena sama sekarang Jarang gondrong deh Gondrong pas pandemi Karena gak bisa cukur Itu pun cuma segini doang Nah tuh Cobain Ganteng pasti Serius Serius Pasti ada yang ngomong Gondrong doang Tapi gak blablabla Iya pasti ada yang Gondrong doang Gondrong doang tapi gak nyopet Oh kayak gitu-gitu Gap upgrade mereka apa ya Itu kan banyak gondrong doang yang gak PNS gitu kan Emang rata-rata yang nyopet Gondrong Apa? Emang pencoket gondrong? Enggak kan? Makanya tuh Anjing Karena tampangnya kriminal Karena tampang kita kan kriminal gitu Gitu Yoi Tapi harus punya skill masing-masing Skillnya Jadi bukan hanya Lu bisa ngedit bisa Skill lainnya apa? Apa ya Jadi banyak ada yang bisa salto Gitu Gua bisa ini bang gitu Bisa parkur gitu Kayak Sadik nih waktu abang interview Kamu Selain kreatif dan juga penyiar radio dulunya Kamu juga presenter Kamu bisa apa lagi? Di bidang seni apa lagi? Bisa mancing Bisa mancing Bisa mancing Tapi saya belum lihat Kalau mancing kita harus ke ini Apa lagi? Seni apa? Beatbox ternyata Oh Iya kan? Coba-coba beatbox sedikit Coba-coba Coba-coba Coba sedikit Coba sedikit Tuh Sambil nyanyi dong Coba Nyanyi single yang baru dong Oke boleh Gini nih Bang Pras belum denger revnya? Belum Coba Oh kasih maafkan diri ini Menyakiti dirimu Aku pun menyesal Berpaling darimu Kata maaf pun tak bisa Milikimu apalagi Namun bolehkanku simpan Cerita ini sendiri Nah kayak gitu masing-masing Dan lagunya juga keren ternyata Cocok juga Makanya om Eh Sadik ini mau dikasih beatbox gimana nih Ternyata kayak gitu Oke si temen-temen Jadi buat para reposter dari tiktok Silahkan dipotong tadi itu Dan sebarkan akan kita repost Oke temen-temen Dan semoga tidak copyright Karena pindahnya aslinya Enggak dong Enggak lah Kalau tadi kan Apa Kp lah tadi itu Sadik Oh iya Aman lah Aman-aman Gak ya Kayak gitu masing-masing ada gitu Ini Dia bisa gigit kucing katanya Oh gigit kucing Coba kamu cari Dikejar tuh kucing Beda-beda skill orang Yang penting ada skill lain Selain gondrong Gak gondrong Betul Dan sama kayak skill yang satu ini Cangjiman Cangjiman Eh Kan gak gondrong Harus merayap Oh iya Nih Cangjiman nih Jualan nih Boleh 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 Jualannya beda Jualan apa tuh? Jualan fakta Jualan fakta Jualan fakta Tadi kan ngomongin sunat Dia itu pas sunat Sekalian di ini Di Tekangannya sakit Keras Oh pas patah Iya betul Oh Jadi barengan yang diperbantu dua Yang diperbantu dua Tangan kecil sama tangan gede Patah 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 Salah potong Bukan Patah tangan Gara-gara Jadi gini waktu itu Lagi seneng main at tv Terus waktu itu Mau main Cuman gak diboleh Gak dibolehin sama mama Gak usah gak usah Bahaya bahaya Tetep diem-diem Ajak Satu fam yang jaga dirumah Udah keliling-keliling Tiba-tiba tuh ada Ada cewek waktu itu Cewek Yaudah Habis itu kayak Ketikin keliatan keren dong Ngebut Seneng Wah kayaknya Dia suka nih Oke lu ngebut depan dia Ngebut berapa kali tuh Nguter sampe ketiga kali Atau berapa kali Lu puterin dia begini Enggak bukan Bukan Biar ketemu lagi sama dia Asyik Asyik Menjebar aja lah Habis itu pas Berapa kali putaran Ada mobil Tiba-tiba Rem tuh ngeblong Tiba-tiba ngeblong dia Susah buat di rem Habis itu Loncot Tiba kayak gini aja Tiduran Tangan patah Tangan patah Untungnya Di sebelah rumah aku tuh ada Jadi aku jatuhnya di depan rumah Untungnya Di samping rumah aku itu ada yang lagi renov Emang awalnya tuh dia udah Wey Wey udah gitu-gitu Yang tuh dia yang nolongin Untungnya Ditolongin lu sendiri Sendiri Ya Allah Ditinggalin jadi yang nemenin kayak Ada namanya emang dadang Dia yang nemenin Dia udah jauh Karena gak tau kemana muter-muternya Terus dianterin lu ke rumah Tangan patah Dianterin kayak gini aja Terus ada ini dokternya langsung Suntik Oh skillnya suntik Enggak 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 Beda Kan udah patah tadi Udah patah Kita langsung sunat Terus Lalu ditawarin Ini Operasi Lalu waktu itu Pikiran aku tuh kayak Takut banget sama namanya bius Bius total Takut gak bangun lagi Takut gak bangun lagi Udah Udah Apa Untungnya tetangga Ada yang Udah Pijat aja di Cijengkol Namanya lucu banget Wih jauh dari cepete Jauh jauh Nah ini temennya Ini temennya Ini Cijengkol Ini temennya Cijengkol Cijengkol Serius itu namanya Katanya Cijengkol Agak jauh dari rumah Agak Cijengkol Udah Abis itu Jadi si tulang ini Dia tuh kesini Entah itu tulang ini kebawah Pokoknya nonjol aja Abis itu Udah Jadi setiap hari diurut Berarti gak dibawa ke dokter Engga gak pernah mau Gak berani juga Tapi aman sekarang tuh Udah aman Udah aman Gila Terus kenapa schedule nya sama kayak sunat Nah abis itu Berapa bulan kemudian Sunat Tapi tangan masih belum kulih Iya Masih diperbaan Masih keem putih gitu Ini bareng aja gini Ciduran aja terus Itu kelas 2 SD berarti itu ya Kelas 2 SD Jadi pas Engga gak Mau naik ke kelas 2 Oh mau naik ke kelas 2 Jadi pas ke kelas 2 itu sendiri aja Gak ada temen yang lain gak patah Diem Terus pas sunat kado nya ATV lagi Tangannya cuma satu Tidur Engga abis itu Mau sunat juga karena Tadi meetingin Laptop Laptop waktu itu Gue PS waktu itu tadi Dulu tuh sayangnya Gak ini banget Razer apa? Laptop gaming Cuma lu gak pingin apa? Pingin foto Di Laptop Yang ada itu-itu nya Iya Cuma pingin foto Karena gak dilihat Pak Putri Terus sama kayak pingin Iya kan dia ada efek-efek Love Webcam nya gitu Yang ada burung-burungnya Terbang di kepala lu kan Ada filter aneh gitu Di Pak Putri terus kayak Udah lah ini aja lah Biar sekalian nonton-nonton Akhirnya dibeliin itu Aneh banget Sunat Barut sama Barut bisa PS Barut bisa PS loh Iya Akhirnya udah Gue PS PS1 waktu itu Masih PS1 nya Oh PS1 udah lama banget Lu gak pernah main kan itu Enggak Oh PS2, PS2 udah main PS2 udah main PS1 lu masih kotak-kotak orangnya dulu Yang PS1 tapi PS1 ada 2 tuh PS1 sama PS1 ada PS1 tuh? Yang kecil PS1 Tapi yang sebutannya yang kecil Oh PS mini PS1 nyebutnya Oh PS1 Ini gak bener kan Pes apa nih? Pes 1 sama PS1 beda PS1 sih yang kotak Kotak yang ngabu-abu yang gede Oh iya PS1 yang kecil putih gitu Iya aku cuma mendebat aja PS1 Ini kawasan ini Pras Kawasan anak 90an ini Karena kalo kuliah juga gitu ada S1 ada S1 Sama ya Bagus sekali Lanjut faktasan kita Cerita berikutnya adalah Jani orangnya penakut banget Parnuan Pras Tuh Mandi sampe ditemenin mandi Tapi kalo sekarang sekarang gak Waktu itu tuh sempet kayak Gatau ya Karena banyak cerita horror Terus nonton-nonton horror Iya si Iki aja pernah cerita Dia pernah di datangin kuntilanak Nah makanya untung aku gak sih Nah itu lu denger gak ceritanya? Dengar makanya selalu takut di rumah Makanya lu takut? Iya Jadi biasanya denger-dengar Lu sering lari sendiri Kadangnya kemarin mana ke ruangan mana lari gitu Makanya itu kan tinggal di bawah kan Tidur di bawah Selalu ngedenger kalo lari-lari Jam 4 subuh lari Karena takut Oh berarti yang lari lu? Mereka udah gak aneh kalo ada yang lari jam segitu Tapi takut doang kan gak ngeliat sesuatu atau Nah kalo ngeliat Alhamdulillah dan gak mau lah Kalo ngedenger pernah Oh gak denger pernah Apa? Suara nangis Di kamar mandi lagi Makanya selalu takut ke kamar mandi Jadi waktu itu lagi Ayah kali Gak mungkin Iya mungkin dia lagi Membadanin apa gitu Ntar gue mau Mengkocak begini ah Enggak 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 Jadi waktu itu lagi cuci muka Biasanya kalo emang sama Teh Putri itu Waktunya bersih-bersih Jadi kuah kuping semuanya dibersihin sama Teh Putri Jadi waktu itu momennya lagi cuci muka Barang ada videonya malah Tapi lupa aku tanggal berapa Lagi cuci muka Kira-kira aku doang yang denger Diem kan Ternyata Teh Putri juga denger Tapi pas di video itu ada kecil banget Kecil banget Ada disitu takut Takut banget Ketawa atau nangis dia? Apa ya? Kayak gitu-gitu Di kamar mandi sih Di kamar mandi Makanya takut Air abis kali mau cebok dia Enggak Serius-serius Kayak water heater kali Kepanasan Teh Putri tuh biasanya Dia tuh lumayan sensitif kan Kalo yang kayak gitu-gitu Nah cuman waktu itu tuh Dia juga denger Cuman awalnya Gak mau ngasih tau Karena tau kita penakut Dan ternyata dia juga kaget Kalo misalnya aku tau Aku denger juga Tapi gak ada pernah dibahas Gak dibahas Abis itu lari dulu tuh Ke kamar baru dengerin Kayak gitu Kayak serem juga ya Tapi kalo sekarang sekarang Alhamdulillah udah berani Karena udah tidur sendiri Rumah ayah lu tuh gede banget tuh Keren banget Sumpah Mana sepi Lu kan katanya ke kamar Iki itu aja lu naik TV kan Enggak Gede banget tuh Gede rumah lu itu Gede skateboard kali ya Jan berarti Iya kan nih skateboard Kan ada Skateboard ada kan dirumah Ada bros Jan berarti kan Jan besar tuh udah Ayah tuh udah jadi artis kan Terus ini udah banyak Nah Leadnya gitu Agus nih Berarti Pernah gak melewati fase-fase kayak Iki Angkot gitu misalnya Kayak si Iki lah Iki kan Pernah tuh Oh naik angkot pernah Dulu kan aku paut di Cicelengka Cicelengka tuh dimana? Di Panjangwangan Ada di Panjangwangan di Bandung Paut aku tuh di Alham Seminget banget Paut TK Disitu jadi Ada momen dimana Naik angkot kemana-mana Karena emang dulu kan ayah Wah ayah tuh full banget waktu dulu kan Ditinggal di pagi Lu sedih gak sih? Lu ada perasaan kangen gak? Atau kosong aja gitu? Cuman kayak lama-lama udah kebiasa aja Yaudah kerja gitu Terus yaudah Naik angkot kadang-kadang gitu Sama nenek Sama nenek Pas paut ya Berarti inget Itu Jaman itu masih inget Tapi kan gak sendiri kan lu naik angkot Enggak dong masih kecil banget Sama mbak? Sama nenek Sama nenek Sedeket itu Bahkan Kalo misalnya Dulu kan deket banget Jadi kalo misalnya nenek Ketempat pasar Atau ke tempat sayur sendiri Gak ngebangunin Wah itu emang sui banget aku Lu pengennya ikut? Iya Sampai kita tuh kayak ngebikin script Nenek tuh Disuruh balik dulu Balikin dulu sayurannya Terus balik ke rumah Buat pura-pura kayak Jan yuk beli sayur Padahal udah dibeli Ya Sampai kayak gitu Dulu sedeket itu Dan Serewel itu maksudnya Kalo ngetar guling-guling lagi Iya guling-guling Gak apa-apa Berarti waktu kecil Hiperaktif juga gitu ya Maksudnya Expressif gitu orangnya Lebih ke rewel sebetulnya Rewel Iya Pas gedenya jadi Manja deh Manja Gedenya jadi lempeng sekarang Iya kayak lurus Hidupnya lurus-lurus aja Tadi ku tanyakan ada Informanku kan Ini taruh lurus nih hidupnya Ninja Iya emang Kalem aja lah maksudnya Santai Iya anak genzi banget tuh Oh iya Iya dong lu genzi kan Gua Kenzi itu gimana sih Gua Genzi itu umurnya 2000an ke atas tuh Eh 1997 1997 Sampai ke 2000an Iya Dia genzi gak sini Genzi ya Genzi Gak paham Ingat tuh genzi-genzi Coba nanti layar lu cari Tapi itu Terlalu mengkotak-kotakan Iya Cuma karena zaman makin berkembang Lu tuh bener-bener anak Apa sih namanya tuh Online banget Digital banget Digital banget Karena pandemi sih sebetulnya Karena pandemi Pandemi juga Dari situ Rizky Febian sama Rizwan Fadila sama RF Tau gak Tau tau Makanya Di label yang sama Di label yang sama RFAS Rizky Febian ada yang sesetisna Rizwan Fadila ada yang sesetisna Jadi sama Iya Makanya kita Katanya kalo RFAS tuh mau nerima orang Yang namanya RFAS juga RFAS juga Untuk talent berikutnya Waduh siapa dong Susah dong Tapi kalo mau masuk ganti akte dia Iya mau gak mau Harus RFAS Ganti akte Bisa Dispenduk bisa Harus murus di Dispenduk kan Harusnya mobilnya platnya RF juga tuh Bukan beda itu kan polisi Bahaya Bahaya Tapi nama asli gue tuh sebenernya Rido Vasky Maksa Maksa Demi masuk label Soalnya labelnya bagus Bakat selesnya Bakat selesnya Bakat selesnya Ini gak bisa makan kalo Tangannya gak basah Itu mah semua orang gak sih Iya lah Itu langsung bisa Harus basah dulu Ini kayak gitu sih Lu ambil ini harus basah dulu Engga kalo yang kayak gini engga Tapi kalo yang bas Aku tuh tipikal yang basah harus basah banget Jadi misalnya yang basah harus langsung ambil Contoh nih Ini misal contoh Nih Langsung lu makan nasi nih Nah Masa gitu Yang gak pas gitu banget Masih basah Masih basah Seginilah Seginilah nih Masih gitu Nah ini kan nasinya kena-kena air dong Ini kayaknya kebanyakan kalo ini Oh kebanyakan Oh gini gini dulu Masih basah kan itu kan Baru makan Oh semua orang Semua orang ya Ya cuci tangan kan gitu normalnya Semua orang Nah aku kayak gitu Katanya basah tadi Mas katanya gitu tadi mas Aku kira kan pake air gitu Nah ya harus tangan air Masa dia mau ngomongin Masa dia mau ngomongin Iya Cucu tangan bisa Kecuali ini dia makan nih Ini nih Gak Baru dia ambil Gak Gak dilihan kayak gitu mas Engga Jadi ngapang Da ilaf-담 gitu Biasanya kan ada pake elap-gelap gitu Ya kan gap Ya Jangan Nah kalo kering juga ga enak Engga Engga pencet Mengket Tuh kan Bener 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 Iya. Nah fakta selanjutnya. Fakta selanjutnya nih, dulu suka ngerosting bapaknya sendiri, ayahnya sendiri. Lo roasting? Iya. Dia sekarang di konten gitu? Iya kalo itu karena konten sebetulnya. Itu ada scriptnya tuh gimana? Ada beberapa yang ada scriptnya. Tapi lu bisa mengembangkannya? Iya beberapa. Cuman kini kesini kayak. Duh. Cape juga. Cape juga ya, yang mikir. Cape juga. Mencape bro, jadi host bro. Iya makanya. Jadi dulu tuh kayak siap ada syuting, ada patuh. Degang mulu. Harus itu Jan. Tapi emang iya sih ya. Ya harus, karena kalo kita terlalu santai menganggap sesuatu takutnya tidak menghibur. Iya benar sih benar. Gua pun mau ketemu elu nih. Pocil kayak elu nih. Ya kan gue bangun tidur, ntar gue njan. Njan tuh gimana ya orangnya? Gua arahin nanti kemana ya? Gua nanti mau nanya ini. Masih deg-degan gua. Masih ya pasti ya. Siapapun gitu, biar gua excited ketemunya. Kalo. Duh mana nih orangnya gua coba. Gak enak pasti. Iya sih benar. Gak ada vibe menyenangkannya nanti yang terlihat sama penonton. Begitu. Dan lu sudah luar biasa umur 17. Gimana nanti dia umur 35. Senior apa itu dia dalam menyenangkan orang. Iya kan gak perlu liat orang juga udah tau. Dengar suara dong nih orangnya begini nih. Jadi gini-gini gimana. Tapi kan ini ada tiga nih Bang Pras. Ini ada podcast, ada musik, sama game. Kira-kira kan nanti makin usia makin tua gitu pasti akan ada yang fokus gitu kan. Mau nge-branding diri sebagai apa nih penyanyi, atau gamers, atau podcaster banget nih. Kalo gamersnya sebetulnya lebih ke hobi. Hobi aja. Jadi emang lencana awalnya emang pengen fokus di musik, di nyanyi. Pengennya nanti gede dikenal sebagai musisi berdua. Iya kan misalnya. Malah musik jadi hobi. Gitu. Musik jadi hobi gitu. Gue gak ada ekspetasi apa-apa dalam bermusik. Tapi gue happy aja. Dapet nganggung ya gue happy gitu. Iya kan. Kalo musisi kan kalo bener-bener kita pengen bekerja disitu kan harus banyak waktu yang akan kita habiskan. Kalo ini ya gue lagi senang-senangnya jadi host dan bertanya gitu lagi happy-happy nya. Seru ya ngobrol ya. Kenapa-apa enaknya di musik tapi di podcast kurang. Gimana ya kalo di podcast tuh kan banyak interaksinya sama orang. Iya. Kayak lebih susah aja. Cuman belajar juga. Lebih beban ya lebih mikir ya. Iya lebih mikir juga dan apa ya kayak gak kebiasa aja. Cuman suka seru juga. Karena kan makan kesini udah belajar-belajar. Iya iya iya. Cuman kalo nyanyi tuh emang dari dulu udah kecil. Emang udah suka banget ya. Itu udah dari hati lu. Betul. Lu pengen menjadi rockstar cewe lu banyak. Lu pukul orang. Lu pukul orang. Kenapa tidak lawak kenapa? Lawak tuh emang gak bisa aja. Gak bisa aja jadi kayak. Wah gak bisa deh pokoknya kalo dibilang melawak. Aku banyak ketakutan-ketakutan di ini melawak. Iya lebih gak pede aja tuh kayak. Ya emang gak ada basic ngelawak gitu loh. Jadinya gak nyanyi aja. Dan. Melawak tuh emang harus setulus hati ternyata. Nah itu. Menurutku. Gak bisa. Aku pengen lah jadi pelawak tuh susah kayaknya. Emang harus ada dari jiwa. Tapi bisa juga. Berani kok jadi badut tuh. Nah harus pede. Nah iya. Iyalah. Begitu. Dari awal. Kalo emang tidak suka ya. Susah dipaksakan pasti. Betul-betul. Gitu. Fakta berikutnya boleh? Oh iya. Fakta berikutnya nih. Sebelum ketemu. Sejam. Sejam. Gila. Kerasa gak? Gak. Gak rasa-rasa sih. Lama sih. Anjing juga lu. Enggak. Lama sih. Ada yang apa lagi? Kalo aku kerasa tadi nungguin disitu. Iyalah. Ada apa masuk pasti gak enak banget tuh perasaan. Gimana aku masuk. Gimana aku masuk nih. Kadang aku nonton-nonton ini kan. Yang masih bagian kita berdua sadi. Tuh gua ngubikirin si Arifnya. Arif ini pasti gak nyaman banget. Selama dia belum masuk. Wah pas dia masuk. Baru kita gak nyaman. Gitu gitu. Gua juga udah ngerasain. Apa yang kerasakan disana. Tadi kan awal-awal pengen masuk-masuk gitu. Fakta berikutnya. Di waktu yang terakhir. Ini sebelum ketemu nyanyi. Sebelum akhirnya kedua nyanyi. Ini Jani gak bisa minum air banyak. Peras. Karena airnya buat cuci tangan tadi kan. Gak. Lu bener-bener minum aku dikit. Kenapa? Gak suka. Bukan gak suka. Apa ya? Iya dari tadi aja lu gak minum. Iya. Gue udah gue banting-banting tadi tuh. Iya gak tau kayak. Tadi minum dari mana? Keringet. Iya. Kurang suka aja maksudnya. Kurang suka aja. Kenapa sih mas? Kejar dulu aja. Iya ya. Circle pelawak. Suka-suka tapi. Suka-suka. Sebanyak sekarang. Iya. Kalau sekarang udah banyak karena. Haruslah. Suara ya. Iya suara. Bahaya juga kalau kurang minum. Dehidrasi nanti takutnya. Gak pernah minum udahnya. Lu jarang pelawak lu. Gak bener-bener. Gue tau bapak lu pelawak. Pas pandemi. Seret dong. Iya tapi minumnya tuh udah. Kenapa? Lu takut? Apa? Atau apa takut? Bobia minum. Bobia lu Bobia minum? Kebiasaan aja dari dulu kayak jarang dikit gitu minum. Minum tetap cuman dikit. Jadi batuk gak sih? Engga. BAB. Kalau kurang minum kan BAB agak. Emangnya agak keras aja dikit. Waktu ini juga ngelamat. Emang ada power dikit ya? Agak power. Nyaaaah. Harus kayak gitu. Lu sering gitu berarti? GAB. Engga dong. Sampe awan nih. Buka baju om. Buka baju lu. Manasan dulu. Tak, kenteng juga nih. Pipis sih jarang pipis jadinya ya. Pipis jadi jarang pipis. Puning tuh biasanya kalo. Iya lu mah sering-sering minum kan. Masa tenang lagi banyak-banyak minum. Nanti lu ulang tahun gua beliin tumblr dah. Oke. Yang gede kayak pampres. Yang gede. Teman juga. Gua tuh nuruinin berat badan gara-gara air putih juga. Gua sampai. Kembung. Sampai kembung gua minum air putih itu jadi pipis pipis pipis. Gua banyak kenyang aja. Berarti kenyang sama air itu beda sama kenyang makan. Tetap lapar. Engga. Gua malah. Suggesti aja sebetulnya. Suggesti aja. Otak tuh ngasih sinyal kalo udah kenyang nih. Padahal kenyangnya air gitu. Rasa lapernya diganti sama pengen kencing. Jan gak pernah diet soalnya. Badannya kan gak umum. Iya. Iya badannya bagus. Pas lah. Gua pengen segini. Ini kekecilan malah. Gua pengen besarin badan. Gua pengen bulking ya? Bulking. Pengen digedein. Jan. Di zoom. Di zoom namanya. Itu punchline di episode terakhir kita ini. Oh kok terakhir sih? Gue jadi pelibat. Gue jadi pelibat. Gue jadi pelibat gara-gara janding. Gara-gara janding. Gara-gara jadis. Itu nungguin mas. Itu masukin terakhir di episode ini. Gitu maksudnya. Terimakasih Jan. Terimakasih. Sudah main. Terimakasih juga. Dan semoga karya-karya lagunya didengarkan oleh masyarakat Indonesia. Rame terus karya-karya Indonesia. Betul. Dan tentunya bisa melanjutkan tongkat estafet dari bapaknya. Amin. Berkarya selalu dan juga cucu-cucunya. Amin. Amin. Mantap. Sampai ketemu lagi temen-temen. Kejar setoran. Sampai ketemu lagi. Besok tamunya siapa? Belum ada jadwal. Besok udah ke link. Lagi. Setelah show. Lanyak banget. Kenapa tuh? Setelah lagi. Ada temen gue udah 3 kali disini. Iya. Promo terakhir promo stand up. Terakhir gue suruh ngobrol. Dah ngomong dah. Nggak ngomong apa-apa. Udah bangsa udah diceritain semua. Tapi show-nya katanya sukses. Salamudillah. Arief nonton. Maaf ya link gue gak sempet nonton. Itu gue manggung sama close head. Maaf sekali. Sampai ketemu lagi di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. 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 Terima kasih.